Pak Ahok buat jadi jawabers katanya bercandaan, tapi sempat akan dipertimbangkan juga gitu tanggap pada Pak Anies. Nah itu, nanti begitu saya omong itu nanti bisa-bisa beri ceritanya. Cuma satu kalimat aja tuh, jadi bagian terakhir dari pertanyaan Hanum itu, itu bisa jadi itu, seru-seruannya. Anies Baswedan, seorang politikus dan intelektual Indonesia, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Anak dari pasangan Abdurrahman Baswedan dan Tri Sumono. Kecerdasan intelektual Anies diperoleh dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia, sementara ibunya adalah seorang guru. Anies meraih gelar sarjananya dari jurusan ekonomi di Universitas Gajah Mada tahun 1992. Lalu meraih gelar magister dari Universitas Melbourne, Australia di bidang hubungan internasional di tahun 1998. Lalu gelar PhD dalam bidang filsafat politik dari sekolah ekonomi di London tahun 2005. Sebelum menggeluti dunia politik, Anies mendapat kesempatan untuk menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Juga menjadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina. Lalu di tahun 2012, Anies ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan SBY. Setelah jabatannya berakhir, Anies mulai serius menggeluti dunia politik dan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Anies dinilai sukses dari beberapa program dan reformasi yang dicanangkannya sebagai seorang gubernur. Mulai dari program peningkatan kualitas pendidikan, penanganan banjir hingga pembangunan infrastruktur. Sayangnya, semua program yang dicanangkan itu selalu mendapat kritikan dan kontroversi di tengah masyarakat. Sebaliknya, ia juga sering menuai kritik karena pernyataan yang dinilai kontroversial hingga tidak berdasar fakta. Mulai dari kritikan soal kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah. Menurut Anies, kebijakan ini hanya cocok untuk mereka yang berasal dari kalangan atas saja, alias salah sasaran. Rata-rata pembeli itu berasal dari kalangan keluarga mampu, jadi pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik dirasa kurang tepat. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup polusi udara. Bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Berbeda dengan Anies, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan justru sebaliknya. Dia sangat mendukung program ini dan menurutnya insentif untuk kendaraan listrik sudah sesuai dengan studi. Luhut juga menceritakan soal perjuangannya mengajukan subsidi kendaraan listrik ini. Sampai harus beradu pendapat hingga perang urat dengan Kementerian Keuangan Sri Mulyani. Kali ini Anies mendapat serangan dari istana, pasalnya calon Presiden RI Partai Nasdem PKS dan Demokrat itu. Menyinggung soal program pembangunan jalan dan membandingkan antara periode kepemimpinan SBE dan Jokowi. Menurut Anies, pembangunan jalan di era SBE jauh 10 kali lipat jika dibandingkan dengan pembangunan jalan era Jokowi saat ini. Anies menyebut jika Jokowi memang berhasil membangun 63 persen jalan tol di Indonesia. Tepatnya 1.569 dari total 2.499 km tol yang ada. Hanya saja, itu hanya untuk tol yang berbayar. Sementara yang tidak berbayar dan digunakan secara gratis dari sudut-sudut pedesaan ke perkotaan hanya 19.000 km saja. Ia membandingkan di era SBE jalan tol yang tidak berbayar dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional pemerintah 590 km, 10 tahun sebelumnya 11.000 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu standar, itu baru panjang. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita belum bicara panjang. Pernyataan Anis ini sontak mendapat semprotan dari kepala staf kepresidenan, Muldoko. Menurut Muldoko, jalan tol yang dibangun di era Jokowi juga dipakai untuk masyarakat kecil. Mungkin mereka itu tidak pernah hidup seperti itu, melihat mobil mewah yang jalan masuk tol. Tetapi, bus-bus yang sekarang masuk tol untuk masyarakat kecil. Muldoko juga menyebut jika dirinya adalah orang kecil yang terbiasa memakai fasilitas umum seperti bus. Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya. Dari Kementerian PUPR juga turut mengkomentari pernyataan Anis itu. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian, data yang disebutkan Anis itu dari BPS dan BPS bisa saja salah. Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBI lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan seperti itu. Itu data BPS, jadi salah interpretasi data BPS. Adanya isu Presiden Jokowi memihak pada salah satu calon, membuat mantan Gubernur DKI itu khawatir. Dirinya khawatir akan dijegal di Pilpres 2024. Kekhawatiran kriminalisasi, tidak netral, penyelenggaraan pemilu, calik-calik yang dapat perlakuan tidak fair. Calon Presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Potensi terjadinya kecurangan. Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Ya, saya berharap tidak begitu. Saya berharap Presiden akan mengambil sikap untuk setara di dalam pelaksanaan pemilu. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang calik-calik yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon Presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Saya berharap Presiden akan mengambil sikap untuk setara di dalam pelaksanaan pemilu. Menanggapi pernyataan Anis itu, Ganjar justru optimis untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, kesiapannya itu harus disertai dengan optimisme dan tidak takut dengan apapun. Dalam setiap kontestasi pemilu, apapun bisa terjadi. Kalau sudah mau nyalon, jangan takut dengan isu apapun. Di sisi lain Menko Polhuka, Mahfud MD membantah isu pemerintah akan menjegal salah satu calon. Gak ada. Itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan dalam kontestasi politik. Yang mengatakan itu dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau biar yang memilih sedikit. Mahfud juga berpesan agar Anis bisa fokus memastikan kekompakan koalisi pendukungnya. Satu ayam bisa menetas sembilan telur. Tapi sembilan ayam tidak bisa menetas satu telur. Pernyataan ini dilontarkan Anis saat melakukan kampanye pemilihan gubernur 2017 silam. Pernyataannya ini ditanggapi beragam dan dianggap sebagai singgungan kepada warga Jakarta. Agar bisa memberikan perhatian lebih kepada warga asli daripada pendatang. Anis juga pernah menyebut jika Jakarta adalah ibu kota yang gagal. Jakarta adalah ibu kota negara yang gagal. Pernyataan ini dilontarkan untuk mengkritik pemerintahan sebelumnya dan situasi Jakarta saat ini. Ini dianggap sebagai kalimat yang merendahkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Sebuah pernyataan kontroversial yang lagi-lagi diucapkan Anis karena menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap merugikan masyarakat Jakarta. Pernyataan ini dinilai ambigu dan bisa diartikan dengan berbagai cara. Anis juga menyampaikan niatnya untuk membatalkan proyek reklamasi itu. Namun dianggap sebagai pernyataan kontroversial lantaran proyek tersebut memakan biaya tersedikit dan dicanangkan untuk mengatasi banjir dan kekurangan lahan di Jakarta. Sedangkan lewat kesempatan lain, Anis juga menyatakan jika halangan terbesarnya adalah kebijakan yang berpusat. Penghalang kita adalah kebijakan sentralistik. Pernyataan ini disampaikan Anis untuk menolak pengambil alihan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Pernyataan ini pun dianggap sebagai kritikan terhadap pemerintahan pusat. Banyak keanggapan jika kelak Anis menang sebagai presiden terpilih. Dirinya enggan untuk melanjutkan proyek IKN milik Presiden Jokowi. Mendengar itu, Anis menegaskan jika dirinya mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Luar Jawa. Dan mengatakan siap melanjutkan program yang dinilainya baik. Saya sangat menghormati undang-undang. Selama itu ada undang-undang yang mengatur. Selama itu adalah program yang baik, pasti saya akan jalankan. Sayangnya ini menuai kritikan dari berbagai pihak yang tidak setuju jika ibu kota negara dipindahkan dalam waktu dekat. Karena dianggap mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Jakarta.